Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kata Dunia. Pemirsa dua pekan setelah hasil proyeksi Pilpres Amerika Serikat menetapkan bahwa Jobay dan sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat, nampaknya Presiden Petahana Donald Trump masih inggan untuk mengaku kalah. Nah bagaimana perkembangan di sana? Apakah masih ada upaya-upaya dari Donald Trump untuk tetap mempertahankan kekuasaannya? Kita langsung saja terhubung dengan jurnalis VOA yang berada di Amerika Serikat, Virginia Gunawan yang saat ini berada di Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Amerika Serikat. 8 malam ya Kamis waktu Amerika Serikat kami mendapatkan kabar bahwa Georgia, negara bagian yang sudah dinanti-nanti, penghitungan suaranya selama 6 hari, itu akhirnya mengeluarkan atau memberikan electoral votes atau suara electoral kepada Joe Biden. Setelah 6 hari mereka menghitung ballot atau surat suara itu dihitung satu persatu, lalu mereka sangat teliti dengan melihat perbedaan suaranya, ditemukan bahwa akhirnya Joe Biden itu unggul 12.284 suara, dan dari 12.284 suara itu tadi, akhirnya suara electoral sebanyak 16 suara electoral itu diberikan kepada Joe Biden. Tapi ini memang sesuatu yang tidak mengejutkan ya, karena sebelumnya sebelum ada rekaun atau penghitungan pulang, Joe Biden memang sudah unggul di negara bagian Georgia, dan melalui rekaun ini mengafirmasi kemenangan dia di Georgia dari Trump. Saat ini untuk proyeksi total suara electoral, Joe Biden memperoleh 306 suara electoral, unggul 74 suara lebih banyak dibanding Trump yang memperoleh 232 suara. Nah, dari sini meski demikian dengan hasil proyeksi yang sudah dideklarasikan oleh media massa, Trump masih enggan mengaku kalah dan tidak mau memberikan pernyataan konsesi atau tetap masih melakukan tuntutan hukum ke beberapa negara bagian, Tasya. Ya, nah ini bagaimana dengan nasib tuntutan hukum yang dilayangkan oleh kubu Trump sendiri? Ya, sesaat setelah Joe Biden ini diproyeksikan menang, kubu Trump itu langsung melayangkan puluhan tuduhan hukum ke berbagai negara bagian ya, yang disampaikan itu terutama ke negara-negara bagian yang persaingannya sangat cepat, seperti misalnya di Pennsylvania, Arizona, Wisconsin, lalu juga Nevada misalnya. Nah, tuntutan itu bermacam-macam, mulai dari perpanjangan tenggat waktu surat suara yang diterima, lalu aturan terkait pemantauan pemilu, mereka juga mempermasalahkan terkait bagaimana orang yang memantau pemilu, termasuk dari mereka yang berasal dari Partai Republik itu tidak boleh mendekat ke area pemantauan pemilu atau melihat langsung pemilu. Juga ada pemasangan seperti misalnya sharpie gate atau penggunaan spidol untuk merusak balet atau surat suara yang terjadi, yang mereka duga terjadi di beberapa negara bagian. Namun semua tuntutan hukum yang diberikan oleh kubu Trump ini, kebanyakan satu tidak ada bukti yang valid atau tidak bisa memberikan bukti yang lengkap, dan kedua juga banyak melakukan administration fault ya, atau kesalahan administrasi. Misalnya mereka salah mengetik atau salah spelling, nah hal-hal yang kecil ini membuat tuduhan hukum yang diberikan oleh kubu Trump ini jadinya malah backfire karena kebanyakan dari mereka itu ditolak oleh hakim, seperti misalnya di Pennsylvania, di Georgia, dan Arizona. Tuntutan hukum yang diberikan oleh kubu Trump ini malah dikembalikan dan tidak diminta, tidak dilanjutkan lagi karena satu ketidaktelitian itu, dan kedua kurangnya bukti itu. Namun sampai saat ini masih ada beberapa tuntutan hukum yang masih terus berjalan, namun ada beberapa juga yang ditarik oleh kubu Trump seperti di negara bagian Wisconsin, Asia. Kalau begitu, apakah Joe Biden saat ini sudah bisa dengan resmi disebut sebagai Presiden Amerika Serikat? Virginia. Nah di Amerika ini ada istilah yang cukup unik ya, President Elect atau Presiden Terpilih. Presiden Elect ini sebuah istilah kepada Presiden yang sudah diproyeksikan menang, namun secara konstitusional tidak punya power, tidak punya kekuasaan untuk melakukan apapun untuk saat ini. Nah Joe Biden, jika proyeksi ini memang berlanjut terus dan nanti tahapannya berlanjut, masih ada 61 hari sebelum Joe Biden itu akan disumpah sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat dan ini memberikan kuasa konstitusional. Nah apa saja langkahnya? Tadi ada sempat saya menyebutkan sertifikasi misalnya ya, sertifikasi itu adalah karena di Amerika ini tidak ada KPU pusat seperti di Indonesia, sehingga membuat proses sertifikasi atau proses legalisir dari setiap suara di negara bagian itu dilakukan oleh setiap negara bagiannya. Nah setiap negara bagian itu punya timeline atau deadline masing-masing, beda-beda pula. Seperti misalnya di Georgia, kenapa mereka sangat getol untuk mengetahkan penghitungan suaranya itu kemarin, karena hari ini itu adalah hari terakhir sertifikasi mereka dan semua dispute atau gugatan terkait hasil pemilu itu harus diselesaikan sebelum tanggal sertifikasi yaitu hari ini. Nah setelah sertifikasi, pada tanggal 8 Desember itu adalah kebanyakan bagi semua negara bagian harus menyelesaikan sertifikasinya, lalu mereka nanti pada tanggal 14 Desember para pemilih elektoral, jadi suara elektoral tadi itu akan dimanifestasikan ke pemilih elektoral, mereka akan memilih di Kongres, dan pada tanggal 14 Desember itu suara elektoral ini secara resmi begitu ya, disampaikan oleh pemilih elektoral. Nah setelah itu nanti ada langkahnya lagi, disertifikasi lagi oleh Kongres, baru setelah itu diumumkan bahwa siapa yang akan jadi presiden resmi yang secara konstitusional punya power atau punya kuasa untuk memimpin negara, dan saat ini presiden-elek yang disebut tadi itu adalah presiden Joe Biden dan pertahanannya adalah Donald Trump. Baik, memang isu Pilpres di Amerika Serikat ini adalah isu yang sangat menarik, dan juga tentunya masyarakat Indonesia ingin sekali mengetahui, salah satu isu lainnya yang tentunya masyarakat Indonesia juga ingin tahu adalah mengenai bagaimana perkembangan COVID-19 di sana. Nanti kita masih akan berbincang lagi dengan Virginia Gunawan langsung dari Amerika Serikat, tetapi kita harus jadah dulu, pemirsa tetaplah bersama kami, apakah kata dunia akan kembali sesaat lagi?